Kau kenal apa itu Jokowi? Apa kemampuan dia? Kapasitasnya apa? Kenapa kau ini? Apa alasanmu? Kok ibu mega dikhianati? Kok partai ditinggalkan? Kok diperlakukan begini? Kok begini-begini? Rakyatlah nanti yang akan menghukum. Rakyatlah nanti akan memfonis. Rakyatlah nanti yang menjadi hakim ya. Gitu loh. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada main sandiwara. Lain di mulut, lain di... Di hati. Lain hati. Saya sedih sepertinya dia tidak berwibawa lagi. Jokowi ngomong. Jangan gerasa gerusuh. Sabar. Tunggu. Itu instruksi saya. Empat jam setelah itu Budiari lari ke Kartanegara. Ke Prabowo ya? Ke Prabowo. Jadi tidak ada harga. Bagaimana sikap ibu mega terhadap wacana pemaksulan? Bahwa seperti dikatakan akan ada pemaksulan dan sebagainya. Itu masalah yang sangat serius. Itu menjadi satu peringatan. Dan jangan dianggap enteng. Jangan dianggap remeh gitu loh. Saya sangat serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya menghadirkan tamu orang yang luar biasa di mata saya. Langsung saja. Selamat datang Pak Pandana Baban. Selamat datang. Saya perkenalkan kepada netizen. Walaupun pasti sudah mengenalnya. Pak Pandana Baban ini adalah senior kita ya. Jadi beliau ini boleh dikatakan termasuk pendiri PDIP Perjuangan, wartawan senior, dan juga politis senior. Dan orang yang paling mengenal dekat Ibu Megawati, Pak Taufik Kemas, dan juga orang yang paling mengenal dekat Pak Presiden Jokowi. Oleh karena itu, kita gali lebih dalam pengalaman Pak Pandana. Selamat datang Pak Pandana. Selamat datang. Pak Pandana, ini menarik nih. Kalau kita lihat situasi politik ini menghentakkan kita ya. Banyak hal-hal yang di luar dugaan sebelumnya. Sehingga kita perlu berdiskusi nih dengan pakar politik. Saya katakan pakar politik karena kenapa Pak Pandana ini senior banget di dunia politik ya. Pasti banyak tahu yang kita tidak tahu nih. Kita cerita nih tentang Pak Jokowi, Pak Pandana. Hari ini ada yang mengejutkan kita. Tiba-tiba Pak Jokowi memanggil semua calon presiden ya. Makan bersama. Saya menangkap seolah-olah mungkin ya, ini analisa saya, Pak Jokowi ingin menghilangkan tekanan atau goyangan dari publik tentang dinasti politik yang lagi dipersoalkan oleh masyarakat ya. Kira-kira kalau Bung Pandana ini melihatnya sebagai apa ini, situasi hari ini? Jadi saya melihat dulu dari awal. Oke. Dari awal itu pas seperti 10 tahun yang lalu. Oke. 10 tahun yang lalu adalah rakernas di Agropark Ancol. Ancol. Nah, waktu itu dia duduk dekat saya yang namanya Jokowi karena dia waktu itu Wakil Ketua DPD. PD Perjuangan Jawa Tengah. Wakil Ketua ya? Iya, Wakil Ketua. Oke. Dan waktu itu statusnya Wali Kota. Jadi biasanya di partai itu Bupati, Wali Kota, atau diangkat jadi Wakil Ketua DPD biasanya. Jadi kemudian waktu itu suasana calon presiden itu menjadi bahan pembicaraan. Oke. Jadi bahan pembicaraan, tetapi yang formal tidak ada dari 34 DPD itu yang menyatakan siapa ini calon. Dari PDIP? Dari PDIP. Jawa Barat diam, Jawa Tengah, Jawa ini diam nih. Saya waktu itu Ketua DPD Sumatera Utara. Oke. Naik saya ke podium. Saya canangkanlah di situ. Calon presiden Republik Indonesia 2014-2019. Joko Widodo. Bila-bila, histeris semua. Mega mukanya ditekuk. Aku lihat dia marah, kesel. Karena belum ada rapat tiba-tiba? Belum ada. Aku mendahului. Rupanya dalam budaya politik Jawa itu nggak boleh didahului. Sama dulu Soeharto marah ke Sinar Harapan karena kami mendahului APBN. Sebelum dia ke DPR. Nah ini marah dia. Dalam suasana marah begitu, dikumpulah kami ketua-ketua DPD ke Batu Tulis. Rapat di sana? Rapat. Ketua-ketua DPD, semua DPP. Apa, Panda? Kau kenal apa itu Jokowi? Apa kemampuan dia? Kapasitasnya apa? Kenapa kau ini? Apa alasanmu? Wah, bisa aku diinterokal. Di depan rapat. Kaget juga, Panda. Kaget. Kaget aku. Kaget. Belakangan aku baru tahu salah aku dahului dia. Gitu loh. Itu aja kesalahannya. Karena politik Jawa tidak boleh gitu ya? Tidak boleh jahului. Nah kemudian setelah itu saya jelasin lah apa alasan saya, apa ini saya. Dan kemudian waktu itu saya dengan dua ketua DPD, PB Hasan Udin Jawa Barat dan Boy Sadikin dari DKI, anaknya Lisa Dikin. Waktu itu kita sudah bicara, kalau memang Mega marah, diajukan Jokowi, berarti ada indikasi dia memang mau maju. Jadi waktu itu saya sebagai ketua DPD Sumatera Utara juga heran. Kok balihonya Mega begitu banyak? Siapa yang bikin ada invisible hand yang bekerja kempen untuk dia? Untuk Mega. Nah kemudian dalam suasana dia tidak suka, tidak senang dan apa segala macam begitu. Kemudian ada kesempatan saya ketemu dengan Mega. Mbak Mega memang mau maju. Jadi calon presiden. Di luar dugaanku. Dia bilang, Panda, kau pikir aku nggak tahu mahluk. Aku sudah tiga kali kalah. Loh, maksudnya gimana? Aku kan kalah sama ini, sama Gus Dur, Mas Dur dia bilang. Sama SBY dua kali. Ya kan? Udah kalah. Terus, apa lagi? Gue bilang, Napoleon kalah sampai dibuang ke Pulau Elba juga bisa bangkit. Gue bilang gitu kan? Terus dia bilang, iya aku kan udah nenek-nenek. Dia bilang gitu. Udah senior. Iya dia pakai istilah nenek. Aku kan udah nenek-nenek tahu mahluk lah. Oh kalau begitu udah ikhlas dong. Jokowi gitu loh. Cuma dia menunjukkan, kau tuh kenapa lancang? Iya. Gitu loh. Nah, memori itu diingat Jokowi juga membuat dia secara psikologi akrab dengan saya. Karena orang yang pertama mencalonkan, menggaungkan dia. Kemudian berjalan hubungan itu cukup baik secara intens. Kebetulan saya di Medan, pernah kejadian zaman 6 pagi, dia telepon saya baru memasuki daerah BJ mau ke Medan. Zaman 6 pagi dari dia dari Aceh. Mas Pandah di rumah. Iya. Aku bisa mampir ke rumah. Ayo silahkan, silahkan. Aku punya rumah ada di Jalan Kajamada di Medan. Mampirlah dia, sarapan pagilah di situ. Memang adegan itu, kan aku minta bajunya kan lusuh. Aku suruh ganti baju. Ganti suruh, udah nanti aja, nanti aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Padahal di situ ada kamar mandi, ada handuk, ada apa, nanti aja. Terus ke airport. Di airport dikerubutin orang. Dikerubutin orang, dan memang exciting. Dia dengan baju yang lusuh dan segala macam, gitu kan. Terus udah sep empat jam lagi pesawat. Mau ini, dia ke kamar mandi ganti baju. Oke. Kadang di rumahku bisa ganti baju, gitu loh. Wah, ini pemain. Biar tahu teater. Itu jitra. Itu soal kecil, gitu loh. Soal kecil, gitu. Jadi langsung papan dia bilang, oh ini orang pemain, bukan orang lugu. Bukan pemain, gitu loh. Kemudian berkembang lah. Terus hubungan ini. Jadi terpilih lah dia. Jadi presiden. Kemudian juga waktu itu, kritiknya mega. Kemudian, apa, dia ikhlas. Kemudian backup penuh, perintahkan penuh. Untuk mendukung. Untuk mendukung. Dan berhasil. Dan waktu itu, satu-satunya ketua DPD di seluruh Indonesia, yang menggolorakan semangat yang di luar dugaan semua yang hadir di situ. Saya bilang, kalau Jokowi kalah di Sumatera Utara. Saya minum Baikon. Lalu, waktu itu. Wah, itu waktu itu memegagerkan. Dan sampai begawati kalau briefingnya. Eh, siapa yang berani niru pandang? Ayo, siapa yang mau minum Baikon? Bahwa, gitu. Padahal aku sebenarnya mau mengapakan semangat itu. Nah, Jokowi ingat itu. Hanya mau memompas semangat? Iya. Artinya, dan aku juga memang mau minum Baikon. Cuma, waktu itu aku yakin Sumatera Utara pasti menang. Dan menang, ya? Dan menang. Dan menang. Iya, maka itu saya kritik siapa yang komentar sembarangan, si Gibran. Dan, Bapak aku nanti kalau ada apa, ke Solo. Dia bilang, kembali ke Solo. Habis Presiden. Dan nanti kalau aku tidak mau tiru seperti cara Bapak. Empat, lima puluh kali ketemu mau pindahin. Kalau saya, dua, tiga hari langsung pindahin. Gibran. Gibran. Itu waktu itu kutegor. Kutegor dia. Jangan gegabah banyak belajar lah tau. Dari Bapakmu. Leadership Bapakmu, gitu loh. Nah, di situ kuliah dia punya konsistensi. Dan sensitivitas. Maka, kalau kuliah karakter dia, Pasti dia akan sensitif, peka. Kalau sampai misalnya nanti 2024, Dalam Pilpres, Intervensi militer, Intervensi babinsa, Intervensi orang-orang, Dan segala macam. Itu yang paling dia benci. Waktu dia memindahkan pasar. Gitu loh, bayanganku. Artinya nanti mau memenangkan anaknya, Maka dikerahkan lah nanti, Babinsa, Babinsa. Ijau, baju-ijau, baju coklat. Nggak, nggak masuk di akal gue. Artinya, Dia tabu buat dia itu. Karena dia pernah menentang itu. Gitu loh. Perasanya Pak Panda. Perasanya. Bukan perasanya. Loh, referensi. Oh, referensi. Bukan. Aku, Kalaupun ada yang mengartiskan itu, Eh, ingat loh. Ini bukan apa-apa. Aku takut karma. Gitu loh. Begini Pak Panda. Seperti yang tadi Pak Panda bilang, Referensinya begitu. Tapi kan kenyataannya di lapangan ini sudah berbeda. Loh, maka itu, ini juga kenyataan. Betul-betul, aku harus akui, banyak hal juga aku masih belajar. Dalam arti kata, apa iya? Sama itu seperti soal Ganjar ini. Aku ingat betul, aku sama dia, Boleh dikatakan terlibat, apa, dalam arti kata merencanakan dan mempromosikan Ganjar jadi calon presiden. Oke, berarti Pak Jokowi sebenarnya yang duluan mempromosikan Ganjar jadi presiden ya? Iya. Mendorong? Iya. Dia punya inisiatif? Iya. Aku jadi saksinya. Oke. Aku jadi orang yang terlibat bersama dia, gitu loh. Jadi, maka itu dalam beberapa hal, dalam pembicaraan kami, berkali-kali mengenai itu, kita mendiskusikan bagaimana supaya Mbak Mega bisa nerima, bagaimana Puan Maharani jangan tersinggung. Oke. Itu pembahasan kita. Sama Pak Jokowi ya? Sama Pak Jokowi. Kami ngobrol di istana, iya kan? Kemudian pernah satu ketiga saya datang ke istana bawa teman, terus ajudan apa saya, kasih tahu Bapak pindah di kamar sebelah. Terus kamar sebelah Jokowi datang, Mas, aku ada tamu. Kita dua aja. Enggak aku ada tamu, enggak enak, belum, udah lima menit aja. Kita dua aja lah. Ya udahlah, ngalah lah, kita dua aja. Apa yang kita bicarakan? Bagaimana biar sukses Ganjar? Jadi calon. Hmm, strategi itu. Iya, bagaimana strategi diatur, bagaimana? Itu. Oke. Jadi, jadi saya nggak bisa bayangkan sampai detik ini, apa yang memang ini, berubah dia. Tidak lagi ke Ganjar. Atau karena ada anaknya. Itu belum match di otak gue gitu loh. Apakah peristiwa itu kalau menurut Pak Panda bukan bentuk pengkhianatan? Kalau dia lakukan nyata-nyata nanti, tidak mengapakan apa. Ini kan nyata-nyata. Belum. Dia mendukung Pak Prabowo dengan mendorong anaknya ke sana, itu kan nyata-nyata Pak Panda. Iya kan anaknya udah dewasa, anaknya kermis-kermis itu kan sendiri loh. Nyata-nyata dia mendukung Pak Prabowo. Contohnya Pak, kan Gibran keluar dari PDIP. Belum tahu saya. Itu dia keluar Pak Panda. Makanya saya mau tanya Pak Panda. Biasanya kalau orang keluar dari PDIP, kalau saya lihat ya, yang lainnya biasanya dipecat. Ya, kalau dia keluar atau dia tidak tak aturan. Kan ini sebenarnya nggak keluar, tapi dia pindah ya, karena mau jadi wakil presidennya Pak Prabowo. Harusnya kan dipecat, biasanya gitu. Bukan sebelum dipecat, dia menyatakan dirinya keluar dong. Oh gitu. Sampai sekarang belum ada hitam di atas putih, dia menyatakan dirinya keluar. Tapi kan dia sudah datang di sana, pamitan. Bawa di PDIP. Ya beda itu pamitan. Tertulis dong, di atas segel dong. Oh ini belum ada ya? Iya, saya serahkan KTA-nya dong. Dengan ini saya menyatakan berhenti, ini begini-gini, di sini saya serahkan KTA-ku. Tapi begini Pak Panda, bukankah apa yang dilakukan Gibran ini sesuatu yang tidak etis? Kenapa saya katakan yang tidak etis? Dia kan orang PDIP Perjuangan. Harusnya dia tunduk dengan aturan partai. PDIP Perjuangan punya aturan bahwa yang dicalonkan adalah Ganjar Pranowo. Terus? Kemudian ada wakil, misalnya Mahfud. Ada rapat untuk merumuskan itu semua. Terus tiba-tiba anak ini pindah ke lain hati. Harusnya kan, kalau peraturan di PDIP Perjuangan, harusnya orang partai PDIP Perjuangan harus ikut. Memperjuangkan calon presiden dan wakil presiden yang di-endorse PDIP Perjuangan. Kan harusnya Gibran ikut di situ kan, mendukung... Dia sudah ngomong, sudah viral. Iya, ngomong bahwa mendukung Ganjar. Ganjar ada, kan sudah viral sama si Bobby. Nah sekarang kan yang menjadi antik buat bangsa Indonesia, tiba-tiba berpindah-pindah. Ini unik. Ini jarang dapat ini. Kalau saya bukan unik, Pak Pandang. Nah, dengar ini. Ini unik dan punya keberanian. Oke. Keberanian mengkhianati? Jadi, apapun namanya, dengar. Misalnya gini, saya setia tegak lurus dengan ibu ketua umum. Iya, kan gitu harusnya. Bentuk tegak lurus itu loyal, ini tidak, beda ke partai lain. Ikut arahan partai? Ini enggak. Jadi ini ada mode atau ada suasana atau ada demam? Demam apa, pelintat-pelintut atau demam apa, enggak tahu saya ini. Ini unik ini. Barusan Pak Pandang lihat ini ya? Iya. Jadi, dalam percaturan permainan politik, zamannya Soeharto, ada zamannya Ali Murtopo, atau zamannya Beni Murdani, atau zamannya WSBY, atau zaman apa. Belum ada teater-teater begini, adegan begini belum ada. Iya. Jadi, sama itu dengan Jokowi ngomong, Mei, dia bilang apa? Baru dua tahun jadi wali kota, kok gitu loh, pengalaman jangan diapain lah. Iya, iya. Nanti buat aku ya, dengan IQ-ku yang terbatas. Wah, ini merendah lagi nih Pak Pandang. Bukan, aku, ini antik ini gitu loh. Antik atau tidak etis? Apanya? Ini perilaku mereka? Loh, cara-caranya itu, biar ada masing-masing yang mengapakan. Enggak, aku tidak mau memponis, mengapakan. Jadi gini ya, rakyat Indonesia ini saya tahu sudah pintar. Oh, jadi nggak perlu. Tidak perlu lagi di, apa, tidak juga sebodoh dicucuk hidung. Ada bilang, mereka dulu pro Jokowi sampai 80%, sampai iya. Tapi kemudian setelah mereka misalnya melihat, kok Ibu Mega dikhianati, kok partai ditinggalkan, kok diperlakukan begini, kok begini-begini. Mereka, rakyat itu juga berpikir, kritis gitu loh. Rakyatlah nanti yang akan menghukum. Rakyatlah nanti akan memponis. Rakyatlah nanti yang menjadi hakimnya, gitu loh. Bukan PDI-nya, bukan Megawati, bukan. Jadi, Megawati tidak perlu kasih hukuman ya, biar rakyat. Tidak perlu. Kalau menurut Pak Pandang, Megawati nggak usah? Nggak usah. Biarin aja? Iya, Megawati sekarang konsentrasi penuhnya, bagaimana semua ini, banteng-banteng ini, semua PDI memenangkan. Ganjar. Ganjar. Jadi, nggak usah hirukan si Gibran. Dan memenangkan Ganjar sama Mahfud. Nggak usah hirukan perilaku Gibran. Nanti ya, dong. Tapi kalau misalnya tidak ada sanksi, nanti kader-kader lain mencontoh berikut-berikutnya. Kader-kader lain PDIP nanti yang akan datang, dibilang, oh ternyata kita bisa pindah-pindah juga. Nah, ini kan nanti ada lain lagi. Oh, ada lagi. Kalau nanti ada lain lagi. Oke, inilah hebatnya Pak Pandang ini sebagai senior politik kita. Bukan ada tahapan-tahapannya gitu loh. Bu Pandang, ini ada pertanyaan yang menarik dari netizen nih. Menurut Bang Pandang, apakah tragedi dinasti politik Jokowi yang memaksa Gibran sebagai calon wakil presiden bisa mendorong terjadinya caos masa? Atau bisa terjadinya gelombang penolakan masa seperti yang terjadi tahun 1998? Pertanyaan netizen. Jadi gini ya, saya referensi aja. Di catatan sejarah Republik Indonesia ini kalau mau dibilang people power, real people power, yang terakhir itu terjadi waktu mendukung Megawati sampai terpilih. Itu betul-betul the real people power. The real people power. Iya dong. Sama 1998? Iya. Oke, the real ya? Kemudian PD Perjuangan menjadi pemenang di tahun 1999. Iya dong, tahun 1999. Iya kan, kongres. Itulah yang murni betul-betul arus bawah istilahnya. The real people power. Nah kalau seperti sekarang ini, terus terang aja, saya tidak melihat apa, bukan tidak mengharapkan, bukan soal mengharapkan, tidak mengharapkan terjadi yang seperti itu. Saya melihat sekarang rakyat ini juga sudah cerdas. Rakyat ini juga sudah pintar, rakyat ini juga sudah kritis, ya dengan pengaruh medsos, dengan pengaruh apa, sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang manipulasi atau tidak, mana pembohong apa tidak, mana penipu apa tidak, intensitasnya sudah ini. Itu aku percaya melihat proses itu akan satu proses yang positif untuk solusi bangsa ini, gitu loh. Iya kan, itu-itu-itu saya melihat ke situ. Tidak dalam istilahnya tadi, kaos atau apa gitu loh. Jadi masyarakat sudah cerdas ya? Iya. Jadi karena aku lihat ya, artinya aku sendiri juga harus hati-hati, jangan sampai salah aku melihat ini. Oke. Karena banyak hal yang nggak masuk dalam logikaku. Hmm, jadi harus hati-hati ya. Loh, sejak kapan ini Jokowi berubah? Kaget ya, Pak. Iya kan, kenapa? Kok jadi begini dia? Oke. Kok jadi apa dia? Oke, kalau begitu saya mau tanya Pak Pandang, kenapa tiba-tiba Jokowi jadi berubah kalau menurut Pak Pandang? Iya, itu yang gue bilang tadi, hati-hati dengan tiga ancaman kekuasaan. Dendam kemiskinan, dendam kekuasaan, kemudian terkejut badan. Tiga ini ya? Tiga ini. Dan itu terjadi sekarang? Ini, inilah checkpointnya, udah terjadi apa tidak. Artinya, maksud aku, dilihat ini dendam kekuasaan. Ingin kekuasaan yang lebih apa? Besar lagi. Lebih langgar? Lebih langgar lagi. Dendam kemiskinan, raup, apa yang bisa di raup? Habisin? Habisin. Apa dengan, apa, oligarki lah, apa-apa. Kemudian, terkejut badan. Dan aku udah kasih warning dia. Oke. Ancaman itu ada, gitu loh. Oh, begitu? Artinya hati-hati tiga ini. Oke. Dan aku ingat betul dia catat itu. Catat ya? Iya, dia catat blog notnya. Papanda ini kan menarik ya. Orang mengatakan begini. Bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Jokowi kali ini, mendorong anaknya lewat gugatan ya, yang membenarkan, yang melegalkan Gibran bisa maju ke dalam kontestasi Kipres ini. Sebenarnya banyak orang yang katakan ada beberapa step yang dilakukan Pak Jokowi. Pertama katanya, awalnya itu Pak Jokowi datang ke Ibu Mega untuk meminta restu supaya dia bisa maju untuk tiga periode. Makanya kan pernah ada kampanye tiga periode. Ini orang PDI Perjuangan juga bilang, kemudian karena Ibu Mega kan orang yang taat menjaga konstitusi, dia tolak. Gak bisa. Karena konstitusi kita hanya mengharuskan dua periode. Setelah itu Jokowi datang lagi, katanya kalau gak bisa tiga periode perpanjangan aja supaya bisa menjalankan proyek IKN ya. Jadi minta diperpanjang aja kalau gak bisa tiga periode. Lagi-lagi Ibu Mega menolak karena Ibu Mega ini orang yang paling taat konstitusi, menjaga konstitusi, ditolak nih. Keinginan Jokowi. Oleh karena itu, karena semua sudah tertutup, akhirnya jalan yang dilakukan terakhir Pak Jokowi meloloskan anaknya. Pertama-tama ya lewat mahkamah konstitusi. Karena kan aturan kita kan tadinya 40 tahun ya. Oleh itu didobrak lewat mahkamah konstitusi. Tapi ada yang menyatakan, si Bahlil tiba-tiba menyatakan bahwa Jokowi tidak pernah meminta tiga periode kepada Ibu Mega. Saya, Bahlil bilang, itu saya yang mau tiga periode. Saya mewacanakan bukan keinginan Jokowi. Tapi Mas Hinton tetap ngotot. Saya lihat, dia bilang, bukan. Memang Pak Jokowi yang pernah datang, Pak Jokowi agak mengemis sama Ibu Mega supaya bisa diizinkan tiga periode. Kalau tidak bisa tiga periode, perpanjangan masa kepresidenan. Tapi itu semua ditolak karena Ibu Mega ingin menegakkan konstitusi, menjaga konstitusi. Akhirnya mungkin jalan terakhir karena sudah nggak bisa, ya ini. Satu-satunya jalan untuk bisa melanggangkan kekuasanya lewat anaknya. Apa cerita ini benar, Pak Panda? Kan Pak Panda ini orang paling... Bukan, bukan. Paling tahu, saya tahu Pak Panda ini akan buka-bukaan di sini. Bukan, artinya pertama ya, ini kadang-kadang juga ada, confused dalam informasi. Biasanya saya setengah percaya, setengah tidak, apa punya nyali, punya keberanian Jokowi ngomong gitu ke Ibu. Karena apa, dia sudah tahu Ibu tidak setuju itu. Tetapi, kalau menurut orang-orang yang dekat dengan Jokowi, menghubungi Ibu, ya mereka juga pernah mengaku ke saya, cerita ke saya. Dipesankan Jokowi ngomong ke Ibu, dipesankan Jokowi ngomong ke Ibu, gitu loh. Ngomong apa ke Ibu? Iya, itu sejak tiga periode. Oh, jadi memang orangnya Pak Jokowi datang ke Ibu Mega untuk melobby nih? Itu cerita ke saya. Untuk tiga periode? Iya, orangnya. Jadi, kemudian memang Ibu tolak tegas, ya kan? Tidak mungkin, gitu loh. Tapi apapun ceritanya itu, mau soal tiga periode, atau soal apa, ada beberapa hal-hal yang dalam hal ini, ada tatanan, ada aturan, ada satu etika, ada satu kearifan, ada tata keramanya lah. Artinya, jadi begini, ya sama itu, gimana ya, contoh-contoh saja. Waktu di Senayan. Jadi saya sedih, sepertinya dia tidak berwibawa lagi. Jokowi ngomong, jangan gerasa gerusuh, sabar, tunggu. Tunggu instruksi saya? Tunggu instruksi saya. Empat jam setelah itu, Budiari lari ke Kartanegara. Ke Prabowo, ya? Ke Prabowo. Jadi tidak ada harga. Sedih aku, sebagai temannya Jokowi, dipermainkan gitu loh. Tidak dihargai, tidak di... Dia sudah bilang, tunggu. Jangan ini, gitu loh. Dianggap itu tidak ada artinya. Saya enak kau lah ngomong, permainan sudah di tangan kami, gitu ya kan? Aku sedih. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Jokowi. Oke. Tidak ada harga gitu loh, diperlakukan kayak gitu. Nah, apakah langkah-langkah yang lain juga akan diperlakukan dia begitu? Saya enggak tahu, gitu loh. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara para ahli hukum, apalagi Abraham sahabat bagian hukum, itu sekarang tidak ada yang bisa meramalkan hasil Jim Lee Asadiki ini. Oke. Bagaimana? Belum ada juga mengapakan nanti bagaimana nasib daripada case ini. Iya. Ini terserah pertanyaan besar ini. Belum final ya? Belum final. Jadi, lajunya Gibran ini belum final? Iya. Jadi, jangan-jangan ini nanti menjadi pintu, oh betul lah cuma dua calon. Karena satu ini bisa saja. Batal. Batal. Karena tidak sah. Iya. Bisa saja gitu loh. Nah, cuma maksud saya banyak hal-hal karena ketidakterbukaan, ketidakteransparanan, kita membuat menjadi kayak misterius. Kayak misterius gitu loh. Tapi apapun kalau menurut pendapat saya, ini soal tetap diperlakukan kita ini orang timur, ada etika, ada tatakrama, ada sopan santun, ada kepatutan, kepantasan, itu masih tetap kita pegang gitu loh. Nah, kalau itu yang kita pegang, tidak ada kemunafikan, tidak ada mensan diwara, lain di mulut, lain di apa, di hati. Saya pikir, saya sendiri terserah banyak hal yang kemudian aku lihat, kenapa Jokowi gini ya? Kenapa Jokowi, salah contoh, anak-anakku enggak ada yang kepolitik, lebih senang mereka ini tidak kepolitik. Jadi penusaha. Eh, enggak tahu. Tiba-tiba kepolitik. Memang terus terang aja dalam satu keluarga itu kan, tentu orang juga ingin tahu bagaimana bapaknya, ibunya, bagaimana pendapatnya. Biasanya paling arif dan bijaksana itu kan istri, ibu gitu loh. Nah, kita belum pernah dengar bagaimana sebenarnya nasihatnya kepada anak yang dua ini, gitu loh. Bagaimana dan mantunya ini. Jadi sepertinya orang asing dalam tatanan budaya di Indonesia seperti bukan karakter yang Indonesia aslinya. Bukan karakter Indonesia ya? Artinya maksud saya, orang Indonesia itu kan santun, ada apa? Bahasa jalannya EWU-PAKEU. EWU-PAKEU dan sebagainya. Tapi kok enggak, gitu loh. Jadi, dan kemudian juga kalau membicara soal kecintaan kepada anak, kurang apa Ibu Megawati, anaknya ketua DPR. Dikorbankan? Anaknya Menko. Wajar dong dia kalau si Puan Maharani. Untuk jadi presiden? Calon presiden dia dong. Tapi dia tidak lakukan? Dia menahan diri. Oke. Ya itu soal tatakrama, soal etikat, soal peradaban, gitu loh. Dia tahu, oh belum waktunya anakku. Oh belum apanya anakku. Jadi waktu ada yang kritikal, pernah dibikin jadi isu oleh pakaman-pakaman politik. Ada satu hal waktu pengumuman tanggal 21 April itu diumumkan Capres di Batu Tulis siapa? Ganjar. Di situ dibikinlah cerita bahwa Jokowi tidak dilibatkan. Jokowi disingkirkan. Jokowi tidak di ini. Tidak tahu the true story apa yang terjadi, dua hari sebelum itu Ganjar sudah standby di apa, di Batu Tulis, menunggu perkembangan. Dan memang ada delay karena ada yang berat buat Mega belum menceritakan ke Puan bahwa dia bukan pilihan. Gitu loh, dimanipulasi lah ini seakan-akan Jokowi tidak diikutkan. Jokowi tahu proses itu. Gitu loh. Jadi setelah diberitahu kepada Puan baru Jokowi di invite, diundang. Baru kemudian dibacakan, mendeklare calon presiden ini. Jadi enggak benar ya? Enggak benar. Kalau orang bilang Jokowi tidak dilibatkan. Iya, enggak benar. Justru dia dari awal mendorong Ganjar ya? Jadi kalaupun misalnya, ya artinya Jokowi dan istrinya, keluarga ini, saya terus terang berbulan-bulan bercerita empat mata dengan Jokowi untuk dia lebih mengenal Megawati. Jadi saya cerita siapa itu Megawati, bagaimana dia punya style, karakternya, bagaimana plus minusnya, bagaimana ini. Saya cerita sama dia. Sama bagaimana hubungannya dengan adik-adiknya, dengan kakaknya, relasi dia dengan ini. Aku cerita. Banyak hal yang saya ceritakan kepada Jokowi. Siapa itu Yusuf Kala? Siapa itu Surya Palo? Siapa itu Abu Rizal Bakri? Siapa itu tokoh-tokoh ini? Siapa ini? Siapa ini? Aku kasih tahu. Karena kelemahan dia baru dua tahun dia di Jakarta. Jadi dia enggak kenal orang? Enggak kenal orang. Aku ceritain, aku ceritain, aku kasih tahu. Orang ini begini, orang ini begini. Sifatnya begini. Mas Pandak, sekarang kami sudah seperti dua telapak tangan ini. Sudah ini kata. Sudah akrab kembali ya? Aku bersyukur sekali, berterima kasih sekali. Gitu loh. Dan kemudian Jokowi juga saya kasih tahu. Dan ini yang saya khawatir detik ini, itu terjadi. Saya bilang, Mas, dua minggu sebelum dia diangkat jadi presiden. Mas, ada tiga bahaya kekuasaan. Terkejut badan. Dendam kekuasaan. Dendam kemiskinan. Apa itu? Dia ambil blog notenya, catatnya. Apa itu? Bapak tahu, anggota DPR. Begitu dibikin PIN-nya. Takut rupanya menteri sama dia. Dirjen pun takut. Kapolri pun takut. Terkejut badan dia. Buka pintu mobil pun udah nggak tahu dia. Terkejut badan dia. Aku ceritain. Ini. Mas selama ini sebagai wali kota, sebagai gubernur, mana berani menatap panglima sama Kapolri. Nama presiden. Mesti tunduk kan? Nah sekarang mereka yang begitu. Mas terkejut nggak? Gitu lho. Aku udah awal-awal itu detil. Jangan terkejut badan. Terus kemudian kekuasaan. Nggak pernah berkuasa. Tiba-tiba ada kekuasaan. Kayak kita laki-laki kecilan. Aku sekretaris DPD, partai. Ketua punya tanda tangan nggak laku kalau aku nggak teken sekretaris. Kalau nggak aku cop. Iya, iya. Iya kan? Aku punya kekuasaan juga. Bukan dia aja. Gitu lho. Aku juga punya kekuasaan. Aku melah menguasai semua daerah parkir ini. Akulah menguasai apa ini. Pokoknya kekuasaan itu dinikmati betul-betul. Dinikmati. Dia dendam sekali sama kekuasaan ini. Betul-betul. Batuk aja bisa cacat duit. Batuk aja bisa bergerak. Batuk aja bisa ini. Dan yang ketiga. Dendam kemiskinan. Mas kan pernah dengan latar belakang di pantaran sungai. Mas kan susah dalam kehidupannya. Ini gudaannya besar. Aku kasih tau ke dia. Bukannya dia pengusaha. Sebelumnya waktu bapaknya apa. Dia kan dulu kerja di Aceh. Di apa kayu. Jadi dia susah dulu. Susah lah zaman dia hidupnya. Sama dengan susahnya juga si Ganjar. Artinya dalam masa anak-anaknya masa ininya. Artinya dia sendiri yang cerita ke saya. Masa susahnya itu. Saya bilang sama dia. Ini. Gudaan dendam kemiskinan. Dendam kemiskinan. Nah sekarang ini terus terang aja beberapa teman-teman saya. Yang dekat dengan Jokowi. Dengan dekat Jokowi. Sekarang. Sudah pada kaya raya. Pada kaya raya. Senang juga sih. Pada kaya raya. Pada apa. Karena dekat Jokowi ya. Karena dekat Jokowi aja. Dipercaya Jokowi gitu loh. Jadi. Bagaimana. Kekuasaan itu. Bisa mencetak uang. Menina bobokan. Menina bobokan. Nah ini tiga ini aku ceritakan ke dia. Dan dia catat. Jadi Pak Panda nasihati ya Pak Jokowi. Iya. Dan dia catat di bloknotnya. Oke. Sebentar-sebentar Mas. Jangan kecepatan dulu. Satu-satu ya dia catat. Iya. Aku jelasin. Oke. Kalau begitu. Karena Pak Panda sudah nasihati dia. Apakah menurut Pak Panda. Nasihat yang Pak Panda berikan ke Pak Jokowi itu. Diikutin atau tidak? Aku bukan soal dikutip. Dimengerti atau tidak. Oke. Jangan dikutip. Oke. Sekarang kita ganti. Dimengerti gak sama dia? Ini lagi saya cari. Hah? Ini lagi saya cari. Belum ketemu jawabannya? Belum ketemu jawabannya. Tadi ada yang menarik. Pak Panda bilang. Bercerita kepada Pak Jokowi tentang. Betapa baiknya Ibu Mega. Iya. Betapa berjasahnya Ibu Mega kepada keluarga Ibu. Kepada keluarga Pak Jokowi. Pertama Pak Jokowi. Diberikan kesempatan jadi wali kota Solo. Kemudian diberikan kesempatan jadi gubernur di DKI. Kemudian diberikan lagi kesempatan jadi presiden. Dua kali. Kemudian habis itu diberikan lagi kesempatan kepada Gibran. Untuk menjadi wali kota Solo. Padahal menurut informasi yang saya dapatkan dari teman-teman PDI Perjuangan. Pada saat itu sebenarnya PDI Perjuangan sudah punya orang. Yang sudah diputuskan dalam rapat untuk dimajukan sebagai calon wali kota Solo. Katanya itu dianulir karena Pak Jokowi datang menghadap sama Ibu Mega meminta. Tolonglah anak saya yang maju. Apa benar itu Pak? Yang saya tahu juga dengar gitu. Jadi begini ya. Ceritakan dulu Pak. Yang aku lebih jauh dari sini ada kekhawatiran saya. Oke. Dan itu sepertinya diulangi. Diomongin Gibran. Diulangi Bapaknya Jokowi. Yang menentukan rakyat. Rakyat yang memilih rakyat. Rakyat. Tergantung rakyat. Bukan. Apa? Parti. Bukan partai. Bukan karena karpet merah. Karpet merah. Ya Allah. Kalau itu aku sedih. Sedih kenapa? Kenapa sedungu itu? Sebodoh itu gitu loh. Apa kata Soekarno mengenai politik? Politik. Max forming. Pengumpulan kekuatan. Max unwending. Penggunaan kekuatan. Toolsnya apa? Partai. Apa itu partai? Adalah orang-orang yang satu ide, satu cita-cita, satu keinginan, satu apa bergabung. Bisa petani dia, bisa isenyur dia, bisa apa dia, bisa apa dia. Bergabung. Orang partai inilah yang mengusung Jokowi. Yang menjelaskan kepada orang-orang semua. Jadi waktu saya bawa Jokowi ke Deli Serdang. Kampanye Presiden. Rakyat di situ, baru mengenalnya. Oh inilah Jokowi, ini orangnya begini, ini Jokowi. Rakyat itu mengenal. Setelah mengenal, ngomonglah dia. Karena yang sana mencalonkan yang lain. Enggak, pilih Jokowi, pilih Jokowi. Oh jadi pertama Jokowi tidak dikenal di sana? Loh tidak dikenal dong. Jadi Pak Pandai yang sosialisasikan? Sosialisasikan dia di sana. Artinya dikenal? Dikenal. Artinya diterima? Iya diterima. Tadinya tidak diterima? Resisten? Belum, artinya belum kenal siapa ini orang gitu loh. Artinya maksud saya, yang berjasa itu rakyat. Oke. Rakyat ini yang dibimbing, dibina oleh partai. Oke. Jangan kemudian, enggak perlu partai. Yang penting rakyat, rakyat. Ya ampun. Rakyat dan partai itu enggak bisa dipisah. Lupain ya. Dan paling ngeri lagi, dipleseti, direndahkan, yang dibilang petugas partai. Partai itu mempunyai anggaran dasar. Partai itu mempunyai mekanisme kongres. Namanya rakernas. Kemudian ada keputusan-keputusan yang signifikan, yang didiskusikan bermalam-malam, berjam-jam, bagaimana masalah pertanian, pendidikan, sebagainya. Keputusannya itu kemudian diperintahkan untuk dikerjakan. Eh, pilar yang di DPRD, kabupaten kota, anggota. Eh, pilar yang jadi bupati wali kota. Eh, pilar yang di partai. Lakukan ini. Mereka itulah petugas partai. Sekarang dihina-hina lah ini. Dibikin laknat lah ini petugas partai. Padahal itu sangat mulia. Petugas partai itu sangat terhormat. Dibikin lah terhina. Karena dibilang petugas partai. Padahal buka itu. Presiden, direndahkan, petugas partai. Astaga firullah ya Allah. Padahal buka itu masalahnya. Padahal buka itu. Dan gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Justru sebenarnya kalau kita mau lihat. Gak karena kedunguan. Dapat kesimpulannya begitu. Itu yang aku sedih. Karena dungu ya? Ya karena dungu dong. Ya goblok lah. Bagaimana misalnya seperti Gibran di Solo, biarpun anaknya presiden. Kan itu rakyat-rakyat di RT RW RW itu kan mesti ngomong. Eh, kita pilih, kita pilih. Eh, kita pilih. Banyak kelilingan. Kita pilih deh. Kita pilih. Si Bobby juga begitu. Siapa kenal dia di Sumatera Utara? Eh, kita pilih. Kita pilih. Yang membilang kita pilih, kita pilih itu orang-orang partai. Yang sosialisasi. Iya dong. Pengurus DPC, pengurus ranting, pengurus anak cabang. Oke, kalau begitu Bu Panda, berarti Gibran, kemudian Bobby, kalau ini bukan karena PDIP perjuangan, bukan karena jasa Ibu Mega, ini tidak akan mungkin jadi wali kota. Ya, gak mungkin lah. Belum tahu, belum di siapa yang bawa mereka. Siapa yang memperjuangkan mereka. Karena tadinya tadi, cuma Anda bilang, Bobby gak dikenal juga di sana. gak dikenal. Di Medan, ya? Siapa yang kenal dia di sana? Iya kan? Bapaknya orang perkebunan, direktur perkebunan. Dia gak pernah kegiatan semacam satu, apakah INPI atau AMPI atau apa di sana. Perkebunan? Karena gak ada. Perkebunan, gak ada. Perkebunan, gak ada. Terjun payung aja, mantu presiden. Oh, oke. Dan malah waktu itu ada satu, Akhiar Nasution, yang jagoannya PDIP perjuangan, tersingkir. Gara-gara Bobby masuk? Iya. Akhiar Nasution, kasihan itu. Bekas sekretaris saya di Sumatera Utara. Padahal itu sudah diputuskan? Belum, belum. Masih proses. Karena udah tahu ini, si Bobby lah yang didahulukan. Itu karena Pak Jokowi menghadap Ibu Mega ya? Kalau yang ku dengar, itu yang soal Gibran, segala macam. Itu Pak Jokowi datang? Ya, permintaan Jokowi kepada Ibu. Bobby juga? Iya. Ya, dua-dualah. Oke. Berarti kalau begitu, luar biasa ini jasanya Ibu Mega ya? Menjadikan Pak Jokowi presiden, menjadikan... Tapi Ibu tidak merasa itu luar biasa. Ibu merasa itu satu hal yang memang kalau pantas, wajar, gak pernah juga dibangga-banggakan Ibu. Oke. Tidak pernah, oh karena aku, aku, gak pernah juga. Tapi kalau menurut Bang Panda nih, sebagai orang yang lama berkecimpu di dunia politik, dan mantan wartawan senior, yang tahu betul, yang namanya fenomena sosial, apakah yang dilakukan Pak Jokowi ini, yang telah dibantu secara total oleh Ibu Mega, kemudian dibalas seperti sekarang ini, apa namanya ini, Bang Panda? Pengkhianatan atau apa? Kalau saya ya, saya yang masih, ini bukan soal show zone atau tidak show zone, aku terus terang masih melihat, masih terbuka peluang buat dia, berjalan di atas jalan yang benar. on the track? Ya, on the track. Masih, ini kan terus terang. Belum berakhir? Belum final. Belum final gitu loh. Jadi kalau begitu, saya masih punya satu harapan, optimisme, kemudian dia akan, kembali ke jalan yang semula. Oh, kembali ke kitohnya? Iya, kembali ke kitohnya. Iya, 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 iya. Oh, jadi Ibu Panda mau mengatakan, dalam tempo yang tidak terlalu lama ini, Ibu Panda masih berharap Jokowi kembali ke... Loh, iya, karena begini. Kesifat? Aku teman dia diskusi. Oke. Aku teman dia bertukar pikiran. Aku memberikan dia beberapa pendapat-pendapat, saran-saran. Masa kemudian aku menjadi tidak kenal dia? Ini sekarang seolah-olah begitu? Bukan, masa ini tanya-tanya aku, masa aku menjadi tidak kenal dia? Masa aku kemudian, saya kan butuh waktu juga mempelajari dia gitu loh. Kaget nggak Pak Panda dengan perubahan Pak Jokowi yang seperti ini? Kalau kaget, kaget. Yang berbalik 180 derajat nih, kalau saya lihat Pak Jokowi-nya, sama PDP Perjuangan. Baru setengah-setengah berbalik, belum berbalik 180, belum wak. Kan buktinya Pak Panda. Apa? Buktinya dia mencalonkan anak-anak yang nggak mendukung Pak Ganjar, itu kan sudah berbalik 180 derajat. Kalau dia konsisten, dia kan orang yang dibisarkan PDP Perjuangan, dia yang mendorong Ganjar untuk... Nggak, begini, begini ya. Ini ada... Diluruskan dulu? Bukan soal diluruskan, ada edukasilah. Artinya, sangatlah jantan terhormat, gentleman. Misalnya, contoh kecil saya lah, panggillah Panda. Panda, aku udah berubah ya. Kalau dulu kita sama-sama pakai Ganjar, sekarang aku nggak lagi. Oh, oke. Saya takut. Karena toh, bicara empat mata kita sering berdua. Ya, dong. Lain itu, value-nya lain, nilainya lain. Itu lebih bagus value-nya? Keturus terangan. Iya, dong. Ya, aku sekarang nggak ini lagi ya. Urusanku lah itu. Nggak usah kau campuri. Oke. Kan, kan. Enak. Enak. Bagaimana aku terus terang, nggak ada kompensasi, tidak ada keinginanku, cari proyek dari dia, atau meraih kekayaan karena hubunganku dengan dia, atau saya dapat sesuatu keistimewaan karena dia. Nggak ada. Betul-betul tulus persahabatan. Tulus betul-betul teman. Aku mau dia sukses. Aku mau presiden ini betul-betul yang dicintai rakyat. Itu obsesi saya. Dan aku kagum dengan dia punya kesederhanaannya, keapaannya, keputusannya, kerja kerasnya, segala macam. Betul nggak itu? Apanya? Yang tadi. Kagum. Saya tidak malu-malu mengatakan tiap hari saya doakan dia. Tiap hari. Luar biasa, Bapak Pandain. Ya Tuhan, temanilah Jokowi, istri dan anak-anaknya. Jagainlah itu. Itu tiap hari saya doain dia. Nah, tiba-tiba ada realita begini. Tolonglah dulu jantungku juga nggak begitu kuat gitu loh. Biar adaptasi dulu. Jadi shock ini. Shock ini. Kalau aku shock. Shock ya? Jadi, apa gimana? Mas Jokowi ya? Aku terlibat banyak diskusi, tukar pikiran, dan apa dengan dia. Tiba-tiba. Dan enaknya kami dua nggak ada interest. Aduh, Mas Jokowi ya, terima kasih ya proyeknya ya. Aduh, Mas Jokowi ya, aku udah dapat fasilitas ini ya. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Betul-betul loh. Sahabat. Persahabatan dan persaudaraan? Iya. Betul-betul sahabat saudara. Oke. Tidak ada sama sekali. Makanya kaget ya. Kaget gitu loh. Apa iya? Sakit hati nggak, Pak Panda? Kan kadang-kadang begini, kalau orang yang menganggap, yang kita anggap saudara, tiba-tiba berbalik, rasanya sakit. Belum, belum, belum. Coba saya lihat, Pak Panda. Apa benar ini? Belum. Belum. Gak digini dikatakan. Jangan sampai Bang Panda ini sudah berubah juga. Sudah kayak orang Jawa juga, terlalu lembut, tidak mau terus terang. Ada juga. Saya lihat Bang Panda sudah berubah ini. Jadi dengan Bang Panda ini, kita temui-temui Bang Panda ini. Kok sudah punya pengalaman di Makassar, harus terus terang ya Bang Panda. Tidak ada. Gimana terus terang Bang Panda? Sakit? Enggak, enggak. Oh enggak. Kecewa ya. Kecewa ya, tapi saya masih melihat, terus terang aja. Masih ada harapan? Masih ada harapan. Untuk kembali? Iya. Karena bagaimanapun ya, saya lihat ya, ada satu hal yang enggak bisa saya abaikan, Tuhan juga kerja. Ada tangan Tuhan kita harapkan? Iya. Ada Tuhan juga kerja. Oke. Iya kan? Dan kalaupun aku kutip satu ayat yang mengatakan di Galatia, apakah aku menceritakan kebenaran, aku menjadi musuhmu. Gitu loh. Aku menceritakan kebenaran kepada dia. Gitu loh. Menceritakan kebenaran, dan kemudian, dan tidak ada alasan dia untuk bermusuhan. Karena itu, alangkah baiknya, dari pengalaman yang begitu panjang, eh, pramono atau pratik no, undang pandai dulu. Udah lama enggak ketemu sama dia, biar ketemu. Dalam pertemuan itu, ini mas pandai ya, karena anakku, istriku, dan apa, perkembangan, aku mau begini, begini, begini. Jadi tidak seperti kita janji, kita dia dulu. Kita batalkan perjanjian? Kita ke Ganjar dulu. Benul Ganjar. Kan cantik. Enak ya, enak? Iya dong. Tidak merasa disakiti ya? Iya dong. Jatlan, betul-betul, apa itu, satria-satria. Iya kan? Karena kita diskusinya, betul-betul bagaimana biar Ganjar, bagaimana biar dia sendiri, apa itu, Mendorong kuat Pak Ganjar. Waktu itu kan sangat sensitif sekali ke ibu, terus terang aja ke puan, jangan sampai tersinggung, jangan mengendahului. Kan itu yang dewan kolonel-kolonel itu kan diperingati, yang sensitif lah buat ibu. Itu kan pilihannya ibu, ibu yang menentukan prerogatif. Dan kami dua sangat hati-hati. Untuk menjaga perasaan. Menjaga perasaan itu, gitu loh. Eh gimana ini, gimana, jangan terlalu menyoloh ini, gimana ini, gimana ini. Apakah sekarang Pak Jokowi tidak berpikir begitu? Seharusnya kan dia jaga perasaan ibu Mega. Aku nggak mau menafsir-nafsirkan, aku belum ketemu dia lagi. Kenapa nggak ketemu ibu Pandak? Iya, sibuk. Kalau begitu, ibu Pandak, ini kemarin, beberapa hari yang lalu, pakar hukum tata negara, Ferry Amsari, di podcast ini, dan, pakar imun politik, EF Saifullah Fatah, itu menjelaskan, bahwa syarat-syarat, atau alasan-alasan hukum, sudah tersedia, untuk menggaungkan, wacana pemaksulan. Jadi, menurut Ferry Amsari, dan EF Saifullah Fatah, katanya, alasan hukum, itu sudah tersedia, untuk melakukan pemaksulan. kalau menurut Bang Pandak, apa kira-kira, yang sedang dipikirkan, PDIP perjuangan? Kalau aku, terus terang, apapun itu, kita sangat hargai, pendapat itu, dan itu menjadi, early warning, bahwa seperti dikatakan, akan ada pemakculan, dan sebagainya, itu masalah yang sangat serius, itu menjadi satu, peringatan, dan jangan dianggap, enteng, jangan dianggap, remeh, gitu loh, gitu loh, kalau menurut aku, ya, aku ikuti itu, yang EF, segala macam, ngomong itu. Jadi itu serius ya? Iya, sangat serius, artinya begini ya, bagaimana sih, Kak Ibu Mega, terhadap, wacana pemaksulan? Ibu, atau teman-teman? Pakal apapun ya, sejauh yang saya kenal Ibu Mega, Ibu Mega sekarang, terus terang, dalam keprihatinan. Kalau menurut saya, suasana, apa ya, sebagai seorang Ibu dia, sebagai yang ketua umum partai, yang pahit getirnya, dia rasakan, ya kan, terus terang, suasana kebatinan sekarang, betul-betul dia, prihatin. Dia prihatin melihat konstitusi, diinjak-injak ya? Iya, iya lah, prihatin atas semuanya, yang terjadi ini. Dan dia prihatin melihat, bahwa konstitusi ini dilanggar? Iya, iya. Bayangkan itu, bagaimana itu, dengan sidang MK yang lucu-lucu, yang gasat mata, hadir tak hadir, kemudian sudah hadir ini, kemudian parodi-parodi nyanyi sekarang, paman datang, apa datang, itu, aduh, ironi itu, gitu loh. Ironi kebangsaan kita. Iya, ironi. Dan dalam, jadi pertanyaanmu tadi, mengenai Ibu Mega, Ibu Mega, saya bisa tangkal suasana kebatinan, dia prihatin. Dia sangat prihatin, melihat konstitusi, terinjak-injak, konstitusi dilanggar, oleh karena itu, kalau Ibu Mega ini kan, kita tahu semua, bahwa Ibu Mega ini, orang yang paling, menjaga, konstitusi, mengawal konstitusi, kita lihat, misalnya, dia tidak pernah melanggangkan, yang namanya politik dinasti, anaknya tidak diberi kesempatan, dia tidak memberi dirinya kesempatan, untuk melanggangkan, karena dia menjaga betul konstitusi, dia merawat. Dan ada satu hal lagi, dia paling menghormati hukum. Oh, jadi Ibu Mega, suka menempuh jalur hukum. Jalur hukum. Jalur konstitusi. Oleh karena itu, karena Ibu Mega, suka menempuh jalur konstitusi, jalur hukum, berarti, pemaksulan ini, menjadi dipikirkan, bukan saja dipikirkan, siapapun orang Indonesia, akan memikirkan itu, apalagi dengan, apa yang dikatakan, yang diproduk, daripada makam konstitusi. Iya dong, itu kan sendirinya dong. Jadi clear ya, Ibu Mega memikirkan itu, dan PDP Perjuangan ini? Kalau saya rasa, siapapun yang menyadari, kecintaan kepada bangsa ini, akan mengikuti proses, yang sekarang, dilakukan oleh Jimli Atadiki, yang dilakukan oleh MK, Kehormatan MK, akan mengikuti proses itu. dan menaruh harapan yang besar, bagaimana ini bisa diatasi. Jadi kalau menurut Bumpanda, wacana pemaksulan itu, bukan hal yang bisa dipandang sebelah mata ya? Pemaksulan itu, bukan hal yang diremehkan, bahwa ah itu nggak mungkin ya? Bukan juga mau diremehkan, ini satu realita, satu peristiwa yang tak bisa terelakkan, begitu saja. Ini kan proses. Oke. Bukan di tukang-tukangi, di resep-resepi. Ini kan bukan juga by design. Ini sebab dan akibat. Oke. Ya kan ini peristiwa hukum, ini kan bukan, apa itu, eh kita bikin begini yuk, supaya begini yuk. Tidak, gitu loh. Ada orang yang mempertahankan rule, ada yang melanggar hukum, ada tindakan yang membuat apa. Itu saya pikir otomatis, karakter suhu hukum itu kan tegak. Dan PDIP orang yang tegak terhadap menghormati, iya dong hukum dan konstitusi. Dan selalu menjadikan hukum yang terdepan ya? Iya betul, betul. Oke. Dan itu terus terang aja, Ibu Mega sangat-sangat betul menghargai dan menghormati itu. Sangat menghormati. Dan ingat Bum Fanda, pemaksulan pernah terjadi di Indonesia ketika era Gusdur. Apa ya? Kan pernah? Gusdur kan dimaksulkan. Iya, iya, iya. Dan yang menggantikan Ibu Mega kan? Iya, iya. Berarti kan pemaksulan di negeri bukan hal yang tidak mungkin? Iya, bukan hal yang juga tabu. Bukan tabu ya? Bukan hal yang tabu. Bisa dilakukan? Bisa terjadi. Itu kan keprihatinan kita. Bum Panda, tadi ada yang menarik sebenarnya yang saya garis bawah. Bum Panda bilang, saya melihat ini belum final ini Gibran sama Pak Prabowo. Bisa jadi nanti hanya dua paket. Tadi Bum Panda bilang gitu? Iya, artinya maksudnya kalau lihat proses di MK. Oh, berarti belum final ya? Iya. Masih bisa dibatalkan? Kalau MK, sesuai apapun orang bisa ambil kesimpulan gitu. Gak usah saya. Kalau dilihat ini MK, kemudian sekarang Jimli Asadiki, dilihat ada pelanggaran-pelanggaran dalam mengambil keputusan, dan segala macam, itu kan gak usah teka-teki. Oke. Berarti kalau itu terjadi, Gibran dibatalkan, pasangan tinggal dua, Ganjar Mahfud berhadapan dengan Anies Baswedan dan Cak Imin, Pak Panda ingin katakan sama Pak Jokowi, Pak Jokowi kembali ke Ganjar? Kira-kira begitu? Dia udah tahu dirilah. Bisa dia udah tahu. Dia udah tahu ya, bahwa kalau tinggal dua pasangan dia akan ke Pak Ganjar. Cuma kan ini warning. Kekhawatiran-kekhawatiran itu possibility. Oke. Bisa terjadi. Tidak bisa diabaikan. Tadi terkait dengan EF Saifullah tadi. Iya kan? Aku kan menanggapi apa yang EF katakan. Sama pakar hukum, Firi Amsari. Karena mereka dua lebih pintar dari aku ilmunya. Iya lah. Gitu loh. Pak Panda lebih senior nih. Terima kasih banyak Pak Panda atas pencerahan edukasinya kepada kita semua dan kepada netizen. Mudah-mudahan saja ini bisa membuat netizen lebih tercerahkan agar bisa menuntun netizen ke jalan yang lebih tepat. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.